Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Seorang profesor ekonomi Universitas Harvard, Claudia Goldin, berhasil meraih penghargaan Nobel di bidang ekonomi tahun ini. Goldin menjadi wanita ketiga dalam sejarah yang dianugerahi penghargaan tersebut. Berkat kemenangannya, ia menerima hadiah diantaranya uang 10 juta krona Italia atau sekitar 14 miliar rupiah. Claudia Goldin, seorang profesor di Harvard, tahun ini dianugerahi hadiah Nobel Memorial dalam ilmu ekonomi. Goldin menjadi wanita ketiga yang dianugerahi penghargaan tersebut dalam sejarah atau sejak didirikan pada tahun 1968 oleh Bank Sentral Sweden. Goldin juga merupakan seorang spesialis di bidang ketenaga kerjaan dan sejarah ekonomi. Buku yang ditulis oleh Goldin pada tahun 1990 berjudul Understanding the Gender Gap and Economic History of American Women telah memiliki pengaruh besar dalam pemahaman akar masalah ketidaksetaraan upah. Kerjaan saya mengikuti perubahan long term change of the labor force dan in particular of the increase of women in the labor force and changes in what women do in the labor force and in many ways the change in what women do in the labor force is most important because men are generally in the labor force all the time in economies. Berkat penganugerahan Nobel tersebut dirinya menerima hadiah berupa 10 juta krona Swedia Atau sekitar 14 miliar rupiah serta medali emas 18 karat Penghargaan ekonomi diciptakan pada tahun 1968 oleh Bank Sentral Swedia Dan secara resmi dikenal sebagai penghargaan Bank Swedia dalam ilmu ekonomi untuk mengenang Alfred Nobel Berbagai sumber IDX Channel Oke mungkin di masa mendatang juga akan ada organisasi atau sosok dari Indonesia karena sejauh ini belum ya Dari Indonesia belum pernah mendapatkan hadiah Nobel Tapi ada dua tokoh yang berhasil mendapatkan nominasi untuk mendapatkan Nobel Di antaranya adalah Presiden Republik Indonesia di periode yang lalu yaitu adalah Susilo Bambang Ido Yono Masuk dalam daftar setelah melakukan perdamaian antara pemerintah Republik Indonesia dan juga Gerakan Aceh Merdeka Kemudian juga ada tokoh sastra Indonesia Pramudia Nantatur begitu ya Ini juga sudah pernah masuk nominasi di hadiah Nobel bidang sastra Udah 6 kali dinominasikan tapi belum pernah menang Oke nominasi juga sudah prestasi yang luar biasa Terima kasih telah menonton